Sintayong kecom wasit yang rugikan piala Asia U23 Jordi Abad ungkap fakta darah keturunan Pelatih Australia tantang Garuda muda bermain menyerang Sibak informasi selekapnya hanya di Garuda Space Update Eko Peska Ekspresi kekecewaan pemain terusir dari lapangan Kerap ditemui dalam laga putaran final piala Asia U23 2024 Setidaknya ada 5 pemain dari 4 pertandingan yang harus keluar sebelum pertandingan usai Parade kartu merah tersebut dimulai pada laga pembuka ketika Yordania mendapatkan 1 kartu merah di laga kontra Australia Kemudian pemain selanjutnya yang diusir wasit adalah Ivar Jender dan Ramadan Sananta Pada hari kedua penyelenggaraan piala Asia U23 2024 Kartu merah kembali dikeluarkan oleh wasit Dimana pemain Jepang Ryu Yanisio langsung diberi kartu merah oleh wasit Yang ini setelah dianggap menyiku Jiao Feifat Pemain terakhir yang harus menyuduhi perjuangan di lapangan sebelum wasit meniup luit akhir Adalah pemain Iraq Nihat Muhammad Dimana gelandang serang Iraq itu mendapatkan 2 kartu kuning dari wasit Ahmed Isha Dasrullah Kabirov memiliki sejarah kontroversial meskipun statusnya merupakan sebagai seorang wasit yang berlisensi FIFA Dan dipercaya ikut serta memimpin laga di piala Asia U23 2024 Kabirov telah menjadi wasit FIFA sejak 2013 ketika usianya baru 28 tahun Namun 2 tahun kemudian ia diskors oleh Federasi Sepak Belah Tajikistan atau FFT Setelah memimpin pertandingan di Liga Tajikistan Pada 15 Mei 2015 Departemen wasit FFT menyimpulkan bahwa Nasrullah Kabirov tidak mampu mengandalkan disiplin pemain Jalannya pertandingan dan waktu permainan berdasarkan laporan match komisioner Kemudian pada 2017 Kabirov kembali dibekukan oleh FFT dari Maret hingga Mei Yakni karena mendapatkan nilai D dari komite wasit FFT dalam pertandingan antara LC Istiqlal Dan Regartat Astru Sunzoda di piala FFT Federasi Sepak Belah Tajikistan tersebut menyatakan bahwa Kabirov membuat keputusan yang salah Dan tidak memberikan hukuman yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi Yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pertandingan Sementara pada 2022 Kabirov dikenai hukuman lagi oleh FFT Karena banyak kesalahan yang dilakukan saat memimpin pertandingan Antara FK Kuhujan dan FK Fayakan di Liga Tajikistan Yang pada akhirnya berujung pada kemenangan 3-0 untuk FK Kuhujan Pelatih timnas Indonesia Sintayung mengecam kepemimpinan wasit yang berugikan di piala Asia U23 ini Menurutnya penonton yang menyaksikan laga mengetahui apa yang terjadi dalam kekalahan timnas Indonesia U23 Dalam hal ini pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia memiliki beberapa peluang tetapi gagal berbuah gol Sintayung juga berharap di laga selanjutnya timnas Indonesia U23 tak mendapatkan kerugian dari wasit Tidak hanya itu Sintayung juga menegaskan bahwa kualitas wasit yang buruk telah memperburuk citra sepak bola Asia Semua sekelas turnamen bergensi piala Asia masih kerap menimbulkan kontroversi Sejak final di kancah senior ketika Qatar mendapatkan 3 final di laga final kontra Yordadia Pelatih Persija Jakarta Thomas Del berkelakar siap mengirim 5 pemain tambahan ke timnas Indonesia U23 Setelah 5 pemain mereka mau seskuat di piala Asia U23 2024 Del mengaku pemanggilan pemain ke tim nasional dalam jumlah signifikan turut mempengaruhi performa timnya Saat ini para si Jajakarta sedang terburuk di peringkat ke-11 kelas men sementara Dan kesempatan finis di peringkat 4 besar terbilang kecil Saat ini macen kemeran mengantongi 38 poin dengan sisa 4 pertandingan Mereka bisa mengemas poin maksimal hingga 50 jika bisa menyapu bersih sisa pertandingan di regular season Kesempatan finis di peringkat 4 terbaik demi 1 tiket ke babak championship juga masih ada Lantara saat ini posisi ke-4 masih berkutat di 48 poin Namun kesempatan ini cukup tipis bagi persija untuk diraih Gelandang timnas Indonesia Riki Kambuaya menjadi salah satu aktor penting dibalik kemenangan Dewa United atas Persebaya Surabaya Yakni dalam duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Toma atau GBT Surabaya Salah satu aksi terbaiknya pada pertandingan ini ialah pergerakan meliuk-liuk yang sukses melewati 4 pemain tuan rumah Ketika menjadi aktor dibalik terciptanya gol ketiga squad Tangsel Warriors Sebetulnya ini bukan satu-satunya kontribusi Riki Kambuaya pada pertandingan ini Sebab sebelumnya dia sukses menjadi pencetakol pembuka Dewa United ketika laga mengincok menit ke-40 Performa impresi pemain asal Sorong itulah yang membuahkan apresiasi dari pelatih Dewa United John Olderickering Seusai pertandingan Dia memuji habis-habisan geladang timnas Indonesia tersebut Kendati memuji kemenangan 2-0 atas Brescia dalam lanjutan Serie B Italia pekan lalu Pelatih Paolo Vandoli mengungkapkan kekecewaannya terhadap performa GIZ Vandoli menilai GIZ melakukan kesalahan pada laga tersebut Alah hasil penggawat timnas Indonesia itu ditarik luar pada menit ke-78 bersama Bejarki Bejarkason Dan kemudian digantikan oleh Giorgio Altare Nunzio Lela G membuat saya marah ketika dia mudah melakukan kesalahan dalam situasi sepak pojok Dan karena dia harus menjadi solusi dengan situasi bola seperti itu Anda harus menjadi pemenang Saya menaruh kepercayaan Tapi saya menginginkan lebih Dia sebetulnya beresiko digantikan setelah 20 menit Cetus Pondoli Sejatinya kemenangan atas Brescia itu membuat Venezia menghentikan hasil tidak memuaskan di dua laga sebelumnya Tambahan tiga angka juga menjaga asal Venezia untuk mendapatkan tiket promosi ke Serie A secara otomatis Brescia kini berada di peringkat ketiga kelas main sementara dengan 61 poin Tertinggal tiga angka dari Komo yang berada di posisi kedua Banyak yang tidak percaya ketika beberapa tahun lalu ada kabar yang menyatakan bahwa Giorgio Amat memiliki garis keturunan Indonesia Apalagi melihat reputasi Amat yang pernah lama bermain di Premier League dan juga Leliga Namun rupanya kabar itu bukan isapan jempol Nenek Giorgio Amat bernama Isye Maas Villanueva adalah wanita yang berasal dari Siau, Sulawesi Utara Isye juga sempat cukup lama tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan Giorgio Amat kemudian menceritakan sang nenek sangat senang dengan keputusannya menjadi warga negara Indonesia Dan memperkuat tim Nas Indonesia Sang nenek disebut selalu meneteskan air mata ketika tim Garuda berlagak Saat ini Giorgio Amat sendiri menjadi salah satu back andalan tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 Keberhasilan tim Garuda melaju ke babak 16 besar tak lepas dari peran pemain berusia 32 tahun ini Namun Giorgio Amat harus absen saat tim Nas Indonesia dua kali menghadapi Vietam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret kemarin Pasannya sang pemain diketahui mengalami jedera Pelatih Persis Solo, Milo Birsa Selijo mengungkapkan keinginannya untuk menarik rambatan Sananta dari tim Nas U23 Indonesia Usai mendapatkan kartu merah di laga perdana Sebab Sananta berpeluang tak akan tampil lagi di Piala Asia U23 2024 Kecuali tim Nas U23 Indonesia bisa lolos dari babak penyisian grup Pelatih yang disampak Milo itu pun lalu mengungkapkan niatnya menjalin komunikasi dengan pihak manajemen Persis Guna mewujudkan keinginannya tersebut Lebih lanjut lagi Milo pun berharap supporter tidak memberikan tekanan kepada Sananta Bila benar-benar kembali ke Persis Menurutnya, seorang pemain yang baru bergabung dari tim Nas masih harus memerlukan adaptasi Pelatih Australia Toddy Fittmar mengantisipasi permainan bertahan tim Nas Indonesia U23 ketika kedua tim saling bentrok Dalam match di kedua grup A Piala Asia U23 2024 Yakni di Stadion Abdullah bin Khalifa Sang pelatih mengibaratkan duel tersebut seperti permainan kucing dan tikus atau kucing-kucingan Di saat Australia ingin melakukan serangan, mereka juga harus memikirkan transisi dari bertahan menjadi menyerang Yang diterapkan oleh tim lawan Fittmar memperkirakan, situasi tidak jauh berbeda bakal dialami oleh Australia saat menghadapi tim Nas U23 Ditambah Indonesia mempunyai pemain dengan kecepatan yang mumpuni Jika terlambat mengantisipasi serangan balik, maka Australia pun bisa dalam situasi sulit Fittmar sendiri menambahkan duel melawan tim Nas U23 akan menjadi tantangan tersendiri Pria berusia 53 tahun tersebut menilai Garuda muda memiliki pemain dengan pengalaman bagus Karena pernah memperkuat tim Nas Senior di Piala Asia 2023 jadwal di lalu Kian News Flash, kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung para juangan tim Nas Indonesia Nantikan News Flash edisi dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!